Hai Sobat Info, penemuan spesies baru bagi dunia sains merupakan peristiwa yang mengembirakan. Secerca harapan kekayaan keanekaragaman hayati yang belum pernah dipetakan, masih tersembunyi di seluruh dunia. Ternyata nih guys, banyak spesies baru dideskripsikan di tahun 2020, termasuk beberapa ular, katak, serangga, bahkan primata. Nah, kalau kamu penasaran yuk langsung aja, simak informasinya di Info Gila kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya, agar kamu slow update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya guys. Yang pertama adalah lemur tikus baru yang muncul dari kelompok primata terkecil di dunia. Lemur tikus merupakan sekelompok primata nocturnal pemalu yang ditemukan di pulau Madagaskar dan dianggap sebagai kelompok primata terkecil di dunia. Mereka hanya seukuran kepala tangan manusia. Para ilmuwan membedakan spesies baru ini, di mana ada lemur tikus yunus atau jonah dari lemur tikus lainnya berdasarkan penampilan serta data genom dan DNA mitokondria. Kalian perlu tahu bahwa jenis ini sedikit lebih besar dari lemur tikus rata-rata dan memiliki tubuh coklat kemerahan dan garis putih di hidungnya, bulu tebal dan juga telinga kecil. Sejauh yang diketahui nih guys oleh para penelitik, ternyata mereka hanya ditemukan di petak kecil di hutan hujan dataran rendah di timur laut Madagaskar di Taman Nasional Mananara Nord. Karena hutan Madagaskar dirusak, ternyata ada 108 spesies lemur dan 25 spesies lemur tikus, di mana semuanya terancam punah. Katak baru di Bolivia yang merupakan jenis terkecil di dunia. Katak yang satu ini ternyata berukuran sekitar 10 mm atau 0,4 inci nih guys, yakni seukuran tablet aspirin, di mana hal itu merupakan katak keli putian kecil. Katak ini ditemukan hidup di terowongan bawah lumut dan juga humus di hutan awan di Lembah Zongo, dekat dengan lapas Bolivia. Para peneliti mengatakan bahwa mereka sangat sulit ditemukan, meskipun nama panggilannya berbeda. Spesies lutung cantik dan terancam punah yang ditemukan di Myanmar. Spesies primata baru yakni lutung popa, ternyata hanya sekitar 200 hingga 260 individu lutung popa yang diketahui hidup dan tersebar di 4 populasi terpisah. Populasi teraman kini hidup di kawasan hutan yang hanya berukuran sekitar 26 km persegi, yang mungkin tidak memberinya ruang untuk menopang pertumbuhan populasi. Meskipun statusnya belum ditentukan secara resmi, ternyata lutung ini memenuhi syarat untuk sebuah kritis di bawah kriteria daftar merah UCN. Yang keempat adalah ular pitpiper baru di India yang dinamai berdasarkan karakter film Harry Potter. Spesies ular pitpiper hijau baru ditemukan di Himalaya dan dinamai Trimeresurus Salazar, yang diambil dari nama Salazar Slytherin karakter dari Harry Potter. Ular yang aktif malam hari dan memiliki garis kemerahan hingga oranye unik di kepala dan tubuh jantan, ditemukan selama ekspedisi herpetologis di negara bagian paling timur Laut India, Arunakal Pradesh, yang telah menjadi rumah bagi banyak penemuan tanaman dan hewan baru beberapa dekade terakhir ini. Yang kelima adalah katak raksaksa Madagaskar yang lebih dulu terkenal sebagai sajian di meja makan. Dan gorengan katak dan kaki katak adalah menu yang jamak ditemukan di banyak kota di Madagaskar. Katak raksaksa dibesarkan di kolam atau dengan mudah ditangkap di pedesaan dan dibawa ke meja makan. Salah satu spesies katak raksaksa ini yang mencapai panjang tubuh lebih dari 10 cm menarik perhatian para peneliti. Nah, dengan menggunakan analisis genetik, para ilmuwan menemukan bahwa katak ini, meskipun terkenal oleh penduduk setempat ternyata tidak diketahui secara sains loh. Kalian harus tahu bahwa jenusnya telah dibedakan dari spesies katak mantidaktilus yang lainnya dan diberi nama mantidaktilus radaka. Dan sekarang ada 362 spesies katak yang dikenal di Madagaskar. Yang keenam adalah anggrek yang tumbuh berlimpah dan ditemukan di New Guinea. Sebanyak 19 spesies menakjubkan dari anggrek penghuni pohon yang baru ditemukan di pulau New Guinea oleh seorang spesialis anggrek dari Royal Botanical Gardens. Tiga dari spesies baru ini ternyata termasuk dalam jenus Dendrobium yang terkenal dengan bunganya yang indah. Yang ketujuh adalah seekor kepiting laba-laba pohon ungu yang ditemukan di India. Spesies baru yakni kepiting laba-laba pohon, Lab Dharma Biju ditemukan di pilar jembatan dekat Bakau di Muara Sungai Chitari di Kerala, India. Warnanya ungu dan sangat kecil dan merupakan jenus pertama yang ditemukan di negara tersebut. Selain itu nih guys, kamu harus tahu bahwa kepiting dianggap sebagai insinyur ekosistem mangrove karena penggalian mengangin-anginkan tanah dan makanannya mendaur ulang nutrisi. Selain itu, peneliti berencana mengeksplorasi lebih jauh area tersebut untuk mengetahui keanekan ragaman yang tersembunyi nih guys. So, itu tadi adalah beberapa spesies-spesies hewan dan juga tumbuhan yang baru muncul. Lalu gimana nih guys menurut kamu? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ketemanan keluarga kamu agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!